Kalau bicara, apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkan rizki? Yang terbesar adalah dosa. Dosa, gimana Ustaz? Anda lihat fulan, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, banyak rizkinya. Kok bisa dosa menghalangi dari rizki? Nah, rizki itu sejatinya adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Berapa banyak orang-orang kaya, nggak manfaat tuh harta dia. Nggak manfaat, la dunia wa la akhirat. Tidur nggak nyaman dia. Jadi ada harta yang menjadi azab. Ketika Allah mengantarkan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا وَتَزَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Engkau tuh jangan takjub ya. Jangan heran sama hartanya orang-orang kafir, sama anak-anak orang-orang kafir, Allah tuh ingin mengadab mereka. Bayangkan. Ternyata harta dan anak itu bukan rizki, tapi adalah azab buat mereka. Makanya kalau dikatakan yang menghalangi orang dari rizki, adalah dosa. Bukan hanya bicara sempit rizkinya, bisa jadi rizkinya lancar, banyak uang dia, tapi dia tidak dapat memanfaatkan apa yang dia dapatkan. Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam, إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِذَمْ بِيُسِينَ Seorang itu benar-benar dihalangi dari rizki, karena dosa yang dia kerjakan. Maka tinggalkan dosa. Kau dikatakan Ustaz, anak udah tinggalkan dosa, tapi rizkinya kok belum lancar ya Ustaz ya. Kadang-kadang engkau dikasih rizki sama Allah, yang lebih berharga daripada uang. Daripada rumah, daripada pekerjaan. Kadang-kadang rizki yang Allah berikan kepadamu adalah engkau bisa sholat malam dan bermunajat sama Allah SWT. Cuma kita nggak ngitung itu rizki jamaah. Itulah pemikiran kita yang harus diluruskan. Tapi yang jelas dosa. Sebagaimana dosa itu menghalangi dari rizki, dosa itu menghalangi dari ketaatan. Tidak sedikit orang yang nggak bisa sholat duha. Bukan karena nggak punya waktu, tapi karena dia nggak bisa sholat duha, sholat duha disebabkan dosa-dosa dia. Hada wallahu alam as-soham. Nah. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.